Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, Sahabat TV 10 dimanapun Anda berada Senang sekali Karla Ratna bisa menjumpai Anda kembali Dalam program Bincang Psikologi Kali ini bersama psikolog kita Bapak Setia Purwanto Assalamualaikum Pak Setia Saya itu kalau mengunjungi Gebiok Gas House Moodnya itu jadi bagus loh Pak Kadang karena tekanan pekerjaan Karena apa ya mungkin pengaruh hormonal juga Itu kan kadang-kadang kita ngerasa moodnya jadi Agak apa ya namanya suasana hati ya Pak ya Seri berubah-ubah gitu Tapi kalau kesini karena tempatnya adem ya Gebiok Gas House Ini tempatnya di Kartasura ya Pak? Tinggumpang Kartasura Tinggumpang Kartasura Ini kebetulan adalah salah satu propertinya Pak Alhamdulillah Jadi kalau mau berkunjung ke Kartasura atau ke Solo Ini bisa mampir ke Gebiok Gas House Bicara tentang mood Pak Ini kan kayaknya sudah familiar sekali ya Bahkan anak-anak kecil Aku lagi gak mood gitu Biasa banget ya ngomongin seperti itu Jadi bicara tentang mood itu banyak sekali istilah Ada yang moody Terus bad mood Mood swing ya Terus mood booster Mood booster Kayaknya banyak banget Mood mood-mood Mood mood-mood Kalau lagi gak mood itu mempengaruhi terhadap semua aktivitas Otomatis Karena mungkin perubahan suasana hati ini bikin jadi emosi Bikin jadi suntuk dan banyak dampaknya ya Pak Terus kita kali ini mau ngomongin yang mana ini Atau kita kupas satu-satu dulu Kita ngomongin tentang bad mood ya Pak Bad mood Kalau dari sudut pandang psikologi Bad mood itu seperti apa sih Pak sebenarnya Iya Jadi kalau istilah yang sering kita sampaikan tentang mood ya Mood Nah nanti ada bad mood Ada mood booster Ada mood swing Ada mood mutant Kita Apa sih mood itu Mood itu sebenarnya suasana hati Suasana hati Ya suasana hati Atau keadaan hati Adaan perasaan Yang namanya keadaan perasaan itu kan ya Perasaan kita kadang-kadang sedih Kadang seneng Kadang Apalah banyak sekali apa Keadaan-keadaan suasana hati itu Nah Kalau bad itu kan ini ya Menunjukkan hal yang negatif Nah ada good mood Ada bad mood Nah kalau sedang good mood ya itu berarti sedang bahaya Ya kalau bad mood Nah ini berarti sedang sedih Sedang jengkel Sedang marah Ya sedang Ya sedang negatif lah Nah itu bad mood Kalau itu bad mood ya Berarti suasana hati yang memang sedang tidak bagus Yang berpengaruh ke banyak hal dalam sendi kehidupan Tapi biasanya karena apa Pak? Kalau dilihat atau dianalisa dari psikologi Ya kalau dari apa Ini kadang-kadang kalau istilah bad mood itu susah ya Banyak orang yang tahu atau bagaimana? Kadang-kadang muncul tanpa sebab Tiba-tiba bad mood Kenapa tiba-tiba bad mood gitu ya Nah itu kalau dicari sebabnya itu kadang-kadang susah Nah Karena memang yang namanya suasana hati itu Perubahannya itu tak terduga Jadi ya orang nggak mungkin selalu good mood juga nggak mungkin Selalu good mood Bisa jadi karena hal-hal kecil juga bisa ya Pak? Ya Kalau hal-hal kecil berarti jelas sebabnya Oh gitu? Berarti ada jelas ada penyebabnya? Ada penyebabnya Tapi kalau tiba-tiba bad mood tanpa tahu sebabnya apa Nah ini ya Ya sebenarnya kalau dilihat dari psikologi dalam Psikologi dalam itu bawah sadar manusia Ada sebenarnya penyebab-penyebab bawah sadar yang menyebabkan seseorang itu menjadi bad mood Tiba-tiba tanpa ada sebab Dia sendiri nggak tahu kenapa saya tiba-tiba jadi bad mood Nah Itu yang sering dibilang orang moody itu nggak sih Pak? Tiba-tiba moodnya tuh Nah kalau moody itu lebih ke mood swing ya Jadi perubahan mood yang Apa namanya Cepat berganti Ya baru satu minggu gitu Ber nangis, nunggu Habis ketawa tiba-tiba terus langsung Kok aduh gitu ya Moodnya cepat sekali Moodnya cepat sekali Moodnya Jadi orang yang Atau orang yang memang mudah berubah moodnya Misalnya terlambat 5 menit aja udah merengut Ya 5 menit aja udah merengut gitu kan Nah atau hanya dibawain Apa getuk aja Moodnya udah wow Masa jadi moodnya bagus ya Itu orang yang moody Orang moody itu Orang yang Dengan hal-hal yang kecil itu moodnya cepat berubah Ya Nah itu Berarti kan kalau yang moody itu sebabnya jelas ya Jelas Jelas moody orang yang mood Nah ini yang Yang bad mood itu tadi Ya kalau Kalau moodynya lebih banyak bad mood ini Kadang-kadang bisa mengganggu Hubungan Sosial Sosial ya Ya orang juga enggak suka juga Kalau melihat orang itu Bad mood Iya ya Tau-tau kan Dia kok diem aja Tau-tau kok cemberu Tau-tau cemberu Itu penyebabnya Karena belum ketahuan Dia sendiri Ya kalau belum ketahuan itu Berarti ada Memori-memori bawah sadar Yang itu muncul Secara tiba-tiba Ya bisa jadi Peristiwa menjengkelkannya itu sudah Lewat Lewat Sudah mungkin satu tahun yang lalu Sudah satu bulan yang lalu Ya tapi dia masih enggak terima Dengan peristiwa itu gitu loh Nah karena enggak terima Sehingga Muncul dalam bentuk bad mood Tiba-tiba marah Tiba-tiba jengkel Tiba-tiba Itu sebenarnya juga Sangat tidak mengenakan bagi orang yang mengalami Yang mengalami enggak enak Yang ngadepin juga enggak enak Wah apalagi Yang ngalami kadang-kadang Kenapa bisa kok bad mood Ya maunya sih good mood Good mood terus maunya Membangun mood yang bagus Dari bangun tidur Tapi kan ya itu tadi Namanya suasana hati kan Kita enggak pernah tahu ya Kalau hujan sih tahu Mendung dulu lah Kalau suasana hati Nah Enggak ada Enggak ada Gredek Enggak ada apa Tiba-tiba Tiba-tiba Eh tapi benar enggak sih pak Katanya yang sering bad mood itu perempuan pak Ya karena mood lebih ke emosional ya Oh mood itu lebih ke emosional ya Ya di samping itu juga Katanya premenstruasi Oh pengaruh hormonal Itu juga bisa berpengaruh terhadap mood Tapi tidak semua orang yang Serema orang perempuan yang bad mood itu pasti menstruasi Tapi kalau memang Apa namanya Memang Keadaan menstruasi itu Yang saya baca itu kan Memang Apa Ada keadaan yang tidak mengenakan mungkin ya Sehingga dengan stimulasi yang Enggak begitu kuat Stimulasi misalnya Hanya terlambat Tiga menit aja Murung Merengut Marah Jutek gitu ya Jutek Makanya kalau Punya Calon pasangan Punya pasangan Yang tiga menit aja Marah Berarti sedang menstruasi TMS itu Indikasi Tapi ternyata kan Tidak selalu wanita ya pak ya Oh iya Punya Apa namanya Kondisi Dimana dia sering bad mood Tapi juga kaum pria juga Iya Karena penyebabnya kan Tidak hanya hormonal Tidak hanya masalah emosional Orang-orang yang memiliki Pengalaman negatif Di masa lalunya Itu bisa Bisa karena itu Tekanan pekerjaan bisa Tekanan pekerjaan bisa Patah hati bisa juga Lebih Patah hati itu Menjadi penyebab stres Paling tinggi ya Oh iya Itu kalau di rating itu Dia termasuk Ranking 3 besar lah Patah hati Penyebab stres tertinggi Penyebab stres tertinggi adalah Maksud 3 besar adalah Patah hati Iya Emang Ditinggal pasangan itu Itu Apa Memiliki rating tertinggi Penyebab stres Penyebab stres Berarti Sampai ke depresi bisa Lebih dari itu Makanya Kalau di rumah sakit jiwa Itu masih muda-muda gitu ya Masih usia-usia Remaja Atau masih dewasa awal Itu biasanya penyebabnya Dalam masalah putus Ditinggal Pacarnya Tidak di rumah sakit jiwa Penyebabnya itu Rata-rata Pemicunya Penyebabnya itu Karena Patah hati Tapi awalnya Dicoba Apa Survei Survei Tapi yang jelas Bad mood bisa diakibatkan oleh banyak hal Yang kadang kita tidak menyadarinya ya Pak Ya Tidak menyadari Tapi kita harus tahu dong ciri-cirinya Kalau sudah mulai bad mood Itu Ada Memang Disinilah dibutuhkan sebuah Kesadaran ya Ini Ini saya pasti sedang bad mood Jadi tidak Terbawa oleh Mood Tidak terbawa oleh Makanya kita harus belajar sadar Agar kita Ketika Moodnya sudah mulai berubah ke negatif Itu kita sudah mulai aware Mulai sadar Nah itu ketika kita sadar Dengan bad mood Yang akan muncul Itu Nanti durasi Bad moodnya itu Tidak akan lama Tidak panjang Tidak panjang Kadang-kadang Kalau larut Yang membuat Memperpanjang bad mood Itu karena Larutnya kita itu Sehingga pikiran itu Nambah-nambahi gitu loh Kayak drama Korea Itu kan Waduh Kalau drama Korea Sini kata Yang panjang Durasinya Maksudnya itu Pikirannya itu Terus kemudian Membuat sebuah Kisah-kisah yang Memperparah gitu loh Jadi mendramatisir Mendramatisir Oh begitu Oke oke Itu salah satu cirinya Yang harus kita Kita sadari dulu ya Pak ya Berarti kalau Memang sudah ada Kenapa Gejala perubahan Suasana hati Jadi gak enak Kadang kan Karena hal kecil Hal yang ini Kita karena terlalu sensitif Jadinya langsung ke mood ya Oke Bagaimana cara Mengatasinya Dan bagaimana Cara mengatasi Atau menghadapi Orang yang Bad mood ini Nanti kami akan Bahas kembali Tentu saja setelah Jadah Jangan kemana-mana Tetapi bincang Psikologi TV 10 Terima kasih Anda masih bersama kami Di Bincang Psikologi Dari TV 10 Bersama saya Carla Ratna Dan juga Bapak Setia Purwanto Sebagai psikolog kita Kita tadi sudah mengulas Apa sih tentang mood Tentang bad mood Kemudian juga Mood swing juga sudah ya Pak Tadi dibahas Kemudian ciri-cirinya juga sudah Nah sekarang bagaimana Cara mengatasinya Pak Karena kan ini Seperti tadi dikatakan Kalau hujan Sudah pasti Biasanya ada mendungnya dulu Iya Pak ya Tau-tau Gak mungkin tau-tau Terus hujan kan Pasti ada mendung dulu lah Kalau bad mood itu kan Tau-tau langsung bad mood Nah ya Kalau ya Intinya kan Bad mood ya Bad mood Nah Kami bad mood dulu lah Bad mood berarti kan Keadaan suasana hati itu Memang bad gitu Jadi memang Tidak menyenangkan Tentangnya bad mood itu Kalau orang bahasa Jawa Apa namanya Sumpuk Jodek Jodek Atau apalah ya Suasana Apa mood yang Tidak menyenangkan Nah ketika itu Yang dilakukan pertama Untuk mengatasi Kita ini harus Sadi yang Sudah saya Sebut di awal Kita harus aware Harus sadar Dengan Nah kenapa nih saya ini Oh saya sedang bad mood Coba diamati bad moodnya Di Di observasi bad moodnya Jadi Kita seperti Apa Di pinggir sungai Kemudian Ada sungai yang sangat deras Kita mengamati Apa saja yang lewati Di sungai itu Ada kayu Ada sampah Ada ini Ada ini Gitu Jadi kita mengamati Sama dengan kita mengamati Suasana hati kita Kita Suasananya seperti apa sih Apa sih yang ada di suasana itu Seperti apa Gelap Atau Agak terang Atau Bagaimana Jadi Jadi Di 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 observasi Gitu Nah Jangan masuk ke suasana itu Jangan masuk ke suasana hati itu Ya Kalau masuk nanti ke bawah Jangan masuk ke dalam sungai Nanti ini harusnya deras Nanti kamu bisa ke bawah Bahkan Mendekat saja jangan Nah Jaga jarak Nah Jaga jarak Kemudian Terus amati Dan Kita harus Menerima Apa-apa yang muncul Dalam suasana hati kita Menerima apa-apa yang muncul Dalam suasana hati Karena mood ya Mood itu Kita gak bisa Memerubah mood itu Jadi kalau bad mood kita gak bisa Tiba-tiba Saya rubah Jadi good mood Nah itu gak bisa ya Bim salam bim Good mood Gak bisa Jadi ketika itu bad mood itu Memang kita harus suasananya Harus cooling down Bahasanya Oke saya bad mood Kita harus betul-betul Oke saya bad mood Kalau menyadari Kalau dia sedang bad mood Makanya kan Untuk mengatasi Kita harus Menyadari dulu Tapi kalau ingin terbawa Ya monggo silahkan Jadi kan nanti Bad moodnya lebih lama Kita jadi PT Jadi mengganggu semuanya PT itu apa ya? Jadi kita terima Suasana itu Suasana hati itu Nah Oke kalau kita terima Itu jadi No problem gitu Kita sedih itu Jadi gak apa-apa Dan nanti Ketika kita sudah Menerima itu Biasanya mood itu Akan pelan-pelan Dia akan merecover Akan berubah Jadi bukan kita yang merubah Tugas kita hanya Menerima aja Ketika kita menerima Menyadari Kemudian menerima Ketika menerima Bad mood itu Akan berubah sendiri Bukan kita berubah Tapi kalau kita Merubah bad jadi good Gak bisa Dia akan semakin bad Akan semakin bad malah Ya Karena Ada keinginan kita Untuk merubah Dari bad ke good Dari Negatif ke positif Dan itu Kita kan tidak mampu Itu membuat kita Semakin jengkel Nah semakin jengkel Itu sebenarnya Membuat mood itu Menjadi lebih bad lagi Nah Untuk itu Ya sudah Kita tidak mampu Jadi kita biarkan saja Bad mood itu Kita terima Nanti dia akan berubah Nah berubahnya itu Memang berubah sendiri Gak ada teori Macem-macem Yang penting prinsip dasarnya Adalah Menyadari dulu Kemudian menerimanya Menerima Itu prinsipnya Nanti akan berubah sendiri Berubah sendiri Emosi kita akan berubah sendiri Ya Jadi tidak perlu kita Rubah jadi positif Nanti akan Menjadi positif sendiri Ketika kita Menyadari dan menerima Nah setelah itu Ya setelah itu Kita harus selesaikan Apa sih penyebabnya Tetap harus dicari tahu juga Ya Takutnya nanti muncul Di lain waktu Kalau memang sebabnya itu Karena Ada pemicunya Ya sudah saya terima Pemicunya Misalnya Nunggu sampai 5 menit Nunggu lama Gak dateng-dateng Itu kan penyebabnya Berarti karena menunggu kan Saya menunggu Nah karena menunggu Oke saya menerima Kalau saya harus menunggu 5 menit Nah jadi kalau Keadaannya Suasana hatinya diterima Kemudian penyebabnya diterima Sudah Jadi enjoy Jadi good mood Nah kalau memang penyebabnya itu adalah Masa lalu Alam bawah sadar Nah Memang Harus dicari gitu Apa sih Yang saya masih dendam ini apa Yang masih saya masih menyimpan rasa tidak terima ini apa Ya bisa jadi Dulu pernah Di waktu kecil Dia pernah dibully Misalnya Oh itu bisa Kalau bisa dibully Sama temannya Jengkel dengan temannya Gak terima Ketika dia sudah dewasa Masih saja muncul Bad moodnya Atau mungkin Hal kecil Membuat dia Ada keingetan pada Bullyan itu Ya jadi Mereka harus Agar itu tidak Muncul di lain waktu Ya dia harus Memaafkan teman-temannya Menerima masa lalunya Ya Bad mood yang paling parah itu Ya kalau Ini ya Kebetulan kemarin ada Klien yang Sampai self-harm namanya Apa itu Pak self-harm Capping Jadi sampai menyakiti itu Karena dia dendam dengan orang tuanya itu Sangat kuat Ya karena orang tuanya itu Selalu mengatakan hal yang negatif kepada dia Tapi dia tidak bisa mengeluarkan Karena orang tua sendiri Tapi dendamnya masih terbawa Sampai dia dewasa Tersimpan Tersimpan Ketika dia mengalami bad mood Yang tanpa sediat sendiri Tidak tahu sebabnya Memuncak Nah akhirnya Menyakiti diri sendiri Menyakiti diri Dan dia puas gitu Itu hilang Moodnya jadi berubah Jadi biasa lagi Tapi ini kan berlaku yang Membahayakan Ya negatif Nah Dari sesi counseling Terungkap bahwa Dia dendam dengan orang tuanya Kemudian proses Recoveringnya Ya saya latih dia Untuk menerima orang tuanya Sehingga dendamnya itu Bisa terilis Setelah terlepas Sehingga Tidak ada yang mengganjai Tidak mengganjai lagi Nah bad moodnya Tidak muncul lagi Sudah bisa menjalani hidup dengan normal Nah dengan normal Oke itu yang untuk kasus yang sampai Seberat itu ya Karena bad mood itu Tapi bisa gak sih Pak diantisipasi Antisipasinya itu Kalau kita selalu sadar ya Kembali kesadar lagi Jadi kalau kita selalu aware itu Kita akan tahu Ini Saya kalau begini Nanti akan bad mood Sehingga antisipasinya itu Sudah Sudah dilakukan terlebih dahulu Oh gitu Jadi harus menyadari dulu Misalnya Harus tahu dulu penyebabnya Harus tahu penyebabnya Untuk tahu penyebabnya Kita harus aware Harus aware Dan Misalnya tentang Ini kalau saya nunggu 5 menit Ini lebih dari 5 menit Pasti saya bad mood Oke Sambil nunggu Sambil nunggu Saya harus mengalihkan Kegiatan yang lain Oke Saya main game aja Oh iya Ya gitu ya Pak ya Caranya Antisipasinya seperti itu Antisipasinya seperti itu Apun itu yang Yang pengalaman masa lalu tadi Ya Harus ini Diselesaikan dulu Ya harus diselesaikan dulu Oke Itu tentang bad mood Sudah ya Tapi itu tuh Kalau kita sendiri yang mengalami Tapi bagaimana Kalau kita menghadapi Atau kita yang menghadapi Orang yang bad mood Pak Ya kan dalam pertemanan Pasti ada juga Bukan hanya kita Mungkin teman-teman juga Ada yang seperti itu Nah bagaimana itu Pak Ya Sama sebenarnya Ketika kita menghadapi Diri kita bad mood Kita menghadapinya sama Ketika ada teman kita Yang bad mood Jadi Misalnya teman kita bad mood Ya kita harus sadar Bahwa teman kita ini Sedang bad mood Ya kan Kan gak usah diapa-apain Teman yang bad mood Ya kan Eh kamu harus good mood Ya kan gak bisa Ya kan Diri kita aja gak bisa Apalagi orang lain Kita harus sadar Oke lah kalau kamu bad mood Oke saya terima Kamu bad mood Oke saya tunggu Kalau kamu bad mood Saya tahu Saya salah Misalnya itu penyebabnya kita Saya salah Kalau kamu Kalau saya Apa Kalau saya salah Itu menyebabkan kamu bad mood Oke Saya minta maaf Tapi saya beri waktu kamu Untuk bad mood Oke Baik Hampir 30 menit berlalu Sebelum mengakhiri Perjumpaan kita kali ini Pak Setio ada yang mau disampaikan Untuk sahabat TV 10 terkait Dengan tema kita Di kesempatan kali ini Iya Kita semua akan mengalami Namanya good mood Akan mengalami Namanya bad mood Itulah namanya Kalau dalam Islam Itu kolbu ya Kolbu itu adanya Yang berbulak-balik Jadi kita sendiri Gak bisa mengatasi Kalau sedang dibalik Negatif Kemudian kita ingin positif Itu gak mungkin Yang bisa kita lakukan adalah Menyadari Apa yang sedang terjadi Pada suasana hati kita Dan yang kedua Adalah menerima Just it Simple ya Tapi susah Jadi apabila Anda Tidak mampu Menemukan mood booster Atau mengalami Perubahan mood Yang sulit dikontrol Dan juga merasa depresi Bahkan hingga muncul Keinginan untuk Menyakiti diri Berarti saatnya Anda Berkonsultasi ke psikolog Gitu aja sih ya Karena ya Bad mood dampaknya Bisa menyakiti diri sendiri Tadi Terima kasih Pak Setio Sama-sama Baik untuk sahabat TV 10 Terima kasih juga Untuk bersamaannya Kita berjumpa kembali Di lain kesempatan Dengan tema-tema yang lebih menarik lagi Tetap di Bincang Psikologi TV 10 Kami undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh TV 10 Inspirasi dan edukasi Buh-bye Buh-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!